Hai semuanya, welcome to my channel Kali ini aku mau share tentang skincare yang akhir-akhir aku pakai Dan sebenernya sih aku baru coba Dan aku ingin share ke kalian produk apa sih yang akhir-akhir ini aku pakai skincare untuk melawat kulit aku Dan aku ingin kasih tau kalian cara penggunaannya selama ini aku gunakan Aku juga ingin kasih tau first impressionnya ke kalian Sebenernya aku udah pernah pakai 2-3 kali Dan aku juga kan belum merasakan sejauh mana sih perubahan yang signifikan Karena ini bahan-bahannya atau kandungannya terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi kalau kandungannya alami itu sangat menyenangkan dari efek samping atau kulit yang gimana-gimana Kalian mau tau gak sih produk ini adalah produk local baru banget Jadi aku juga dapetnya satu paket Banyak banget, ini sebenernya udah pernah aku pakai baru sekali dua kali Karena aku baru banget dapetnya Jadi aku ingin kasih tau ini aku kan mukanya masih makeup Dan ini sudah jam obet ini sudah jam 11 malam Aku belum hapus makeup aku karena aku tadi baru pulang jam 10 Jadi aku pengen buktiin skincare aku Disini aku menggunakan dari Rubiena Oke untuk ritual di malam hari Kalian pas banget sudah malam Jadi aku akan tunjukin ke kalian bener-bener ini adalah skincare aku yang sekarang ini di malam hari Jadi ini bener-bener aku disini selesai ngerekam aku langsung tidur Which is Oke aku sudah pakai bandana untuk bandana mambut Aku cabut bulu mata Oke Kemudian disini aku sudah pakai si Rubiena cleansing lotion Dan caranya jangan tuangkan ke kelapak tangan Oke I'm so sorry Oke Secukupnya ya Jadi Tuangkan secukupnya Lalu Massage Ke seluruh wajah Aku mau angkat penyan kapas Which is Ehm Kalo pipi harus diangkat ke atas Supaya pipinya gak turun Dan aku bisa buktiin Dia mengangkat dengan sempurna Ini baru asal sih Tapi ini aku harus bersihin Oke ya Aku bener-bener Ini kan aku melihat ke lensa Jadi aku gak begitu jelas Cuman ini aku akan buktikan This is Will Kalian bisa lihat Ini adalah hasil kotoran yang diangkat Sama seperti langkah di awal Dipijat Ini adalah hasil kotoran yang diangkat Apa Skincer itu Bagus Kalo ada penyejatan Setiap stepnya Termasuk membersihkan wajah Oke 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 Ini kayaknya udah berhusa Aku cuci dulu Mukaku Ini udah Musanya halus Lembut Jadi tuh Enak banget Setelah dibilas dengan air besi Ini aku merengkan Cara merengkannya Gak perlu dipuse-puse Jadi cukup didap-dap aja Untuk merengkankan Jadi Jangan udah usah kusak Nah Setelah Langkah double cleansing Dilakukan Aku lanjut ke Menggunakan rubina brightening softener Oke Jadi Ini tuh Membantu untuk penyelapan produk selanjutnya Caranya cuman peluangkan Pada kapas Lalu kusak kepada suara wajah Setelah penggunaan softener Sebelum menggunakan Rembab Atau night cream Atau kalo misalkan di siang hari Sebelum day cream Aku menggunakan rubina bright and serum Ini bagus banget Untuk Melembabkan Membantu Menyamarkan Noda Atau Reflect Atau noda hitam Dan untuk Mencegah tanda-tanda penyelapan Nah Untuk aku Itu kan Udah You know lah ya Aku udah 31 tahun Jadi tanda-tanda penyelapan itu Bukan ditunda lagi Tapi dihilangkan Secukupnya Karena ini Isinya 15 ml Aku pake sedikit aja Tapi udah bisa Keseluruh muka Jadi Balaskan pada dahi Pipi Hidu Dan babu Ini sisanya aku harus taruh air Jadi dirantakan Nah Ini tuh Tanpa wangi Tanpa alkohol Dan Aman banget Untuk kulit Look step yang terakhir Sebelum Aku menggunakan Rubina Brightening Night Moisturizing Gel Ini bentuknya gel Dan Hebatnya si gel ini Aku suka banget Jadi kalo misalkan kalian Biasa pake night cream Itu lengket Ini enggak Karena teksturnya yang gel Mudah menyerap Dan Untuk kulit Ini tuh untuk kulit apa aja Which is kalo misalkan kulit kalian bermingat Nah Ini Aku pakenya ditutup dulu ya Sayang Sama Cukup dioleskan Rata pada wajah Dilehat dulu ya Oke Lalu Aku mulai Ratakan Aku biasa Ratakan tuh Tengah tangan dulu Dan leher Nah Selesai deh Perawatan ritual Aku Sebelum bombo Di malam hari ini Jadi Semuanya Aku menggunakan produk dari Brubina Beauty Which is Aku suka banget Sama produknya Itu beneran Aku bener-bener Amaze banget Sama produknya Walaupun baru Dan kalian enggak perlu khawatir Karena Produk Brubina Beauty ini Sudah Ada BPOM-nya Jadi Sudah Melalui Tes Uji Apa Untuk Keamanan kalian Kalian enggak perlu khawatir Dan udah seder Label halal Ini tuh Bener-bener Aman Nah Di video selanjutnya Pokoknya Aku akan Kasih tau ke kalian Apa aja sih Perubahan yang aku Rasakan Terah menggunakan Brubina Beauty Dari Brightening Series ini Oke Supaya kalian enggak ketinggalan Update Tentang skincare Aku pakai ini Dan produk Lokal Kalian juga bisa Baca blog aku Di www.beautydarikane.com Disitu lengkap banget Kalian bisa cari resellernya Kalian bisa Lihat gimana sih Produknya Saya cari detail Di video Cuma sekilas-sekilas Kalian bisa Pulau top-in Cuma di bawah Oke Supaya kalian enggak Ketinggalan juga Untuk video aku selanjutnya Untuk update selanjutnya Kalian jangan lupa Di subscribe dulu Dan Di like video ini Oke Sekali lagi Thank you for watching And Bye-bye Aku mau bawa dulu ya Oke Bye-bye Bye-bye